Hajar! Iya, satu bola bakso panasnya 670 ribu Gak ser gendut Ya ampun, saya didorong sama si gendut ini ya Sampu Sekali didorong aja langsung tewas loh Rentan banget ini badannya ya guys ya Di video kali ini kita akan kembali lagi untuk menciduk salah satu pro player ya guys Kali ini bakal lebih spesial ya guys ya Karena saya menciduknya gak cuma satu Melainkan langsung dua guys Dua Sekarang saya sudah berada bersama Aion dan juga Kim Ji Bear ya guys ya Di tengah jobnya adalah High Priest Dan yang di sebelah kanan itu adalah High Wizard guys Dan mereka adalah member dari Mystic loh guys Sebelum kita melihat asli mereka Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe Disubscribe dulu sekarang, oke guys? Ya, ini adalah MVP pertama kita ya guys ya Kita akan melihat aksi mereka melawan Time Holder guys Gila Bakso panasnya itu berapa damage-nya? Ini Ratu Tewas gak akan mati kali ini guys Senang aja Saya akan membuktikan pada kalian ya Gila Rame banget ya guys ya Ini channelnya dia emang rame banget guys Bener-bener rame banget katanya Gila Wow, Bu Jabars yang dapet MVP-nya Oke, next Dark Lord ya guys ya Gila, kalian lihat sendiri kan Satu bola panasnya aja itu 600 ribu guys Oh my god Dan dia MVP-nya dong Ya, MVP berikutnya adalah Osiris ya guys ya Bakar Buset Sekali Meteor Storm I lost Ya, dia yang MVP ya guys ya Lagi-lagi dia MVP guys MVP berikutnya ini kita lagi nyari Stormy Knight ya guys ya Nah, ini dia nih Stormy Knight-nya Hajar Bakar, bakar hidup-hidup Biar esnya meleleh Kita gak boleh mati nih Lawan Stormy Knight Saya selalu mati ya guys ya sama dia Kita gak boleh mati kali ini Hajar Si Ratu Tewa sekarang udah makin kuat guys Equip-nya juga udah semakin Begitulah Loh, 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 loh Ya, ya, ya Jangan mati, jangan mati Saya ke stun Saya ke stun Aduh Gak, 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 gak Hampir lagi Semprul Udah Wah, mereka juga yang dapet MVP-nya Gila Hello, Deviling Dapet kamu Hajar Gila Sakit perih banget ya Org Lord, where are you? Gimana kakau berada? Oh, disini ternyata Di tengah ya guys ya Hajar Iya, satu bola bakso panasnya 670 ribu Hajar Ternyata dia ngumpet disini ya guys ya Dan tadi kita terbang kesana Terbang kesini Nyari dia gak ketemu-ketemu Ternyata dia ngumpet di pojokan Dasarnya si gendut Bro, di naik Bunuh dia Hajar Dasar gendut Yo, aku Saya didorong sama si gendut ini ya Sampurl Sekali didorong aja langsung tewas loh Rentan banget ini bagiannya ya guys ya Ya, sedihnya Oh, ternyata disini ya guys ya Hajar Palingan juga cuma 5 detik Mati dia Bantai brother Wow, nice Yes, kita dapet MVP-nya Ya, tadi kita udah ngebantai Deviling kecil ya guys ya Sekarang kita mau ngebantai Deviling gendut Hajar Hajar Dia gendut gara-gara kebanyakan pakan nih kayaknya nih Makanya harusnya diet Oh my god Matai Hajar Hmm, pecah kau Banggong aja si baran ini Hajar Gila ya guys ya Ini bola bakso-nya bener-bener Saya no comment Lihatnya Damagenya itu bener-bener perih banget ya guys ya Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan Hampir semuanya MVP diambil sama Aion Gujabar sama Lindolf guys Gila Padahal disini tuh channelnya rame ya guys ya Tapi mereka semua yang ambil Ya, jadi sekian dulu untuk MVP-nya ya guys ya Sekarang kita lanjut untuk menciduk equip dari Aion dan juga Kim Ji Bear Tapi kita mulai dari Aion-nya dulu ya guys ya Ya, dimulai dari offhand-nya dulu ya guys ya Ini dia pake plus 5 sacrifice book tier 4 guys Ignore magic defense 30% Wow Dan dia pake Tarafrog yang bintang guys Damage to Demi-Human Sama damage reduction from Demi-Human 3% ya guys ya Nice Harganya 20.800.000 Berikutnya dia pake plus 15 Rob of Cast tier 4 guys Gila, bajunya aja plus 15 ya guys ya Uncated attribute-nya magic attack 31 Damage reduction 1.4% Intel janya 5 Dan shorten CT variable-nya 2.5% guys Dan kartunya dia pake agak start ya guys ya Magic attack nambah 5% Dan karena dia job-nya adalah mage Dia nambah lagi ya guys ya Nambah ekstra magic attack 3% Max HP-nya 300 dan SP-nya 150 Harganya 251 juta guys Nice Ini dia pake plus 7 stone cap tier 1 ya guys ya Kenapa tier 1? Uncated attribute-nya max SP 4.5% Hit-nya 4 Magic attack nambah 28 Dan arcane 4 ya guys ya Magic damage increase 8% guys Dan untuk kartunya dia pake wild rose card ya guys ya Yang bintang intelligent 2 dan fly rate-nya 5 Harganya 15.500.000 Nah berikutnya dia pake plus 12 crystal pumps ya guys ya Wow Plus 12 Nice Untuk encated attribute-nya dia nambah max SP 2.9% Magic attack 16 Stone resistance-nya 15.4% Dan arcane 2 Magic damage increase 4% ya guys ya Dan pake kartu black witch card yang bintang Magic attack 20 feet sama intelligent-nya nambah 2 Wow Harganya 109 juta guys Untuk aksesoris pertama dia pake plus 12 eye of dulahan ya guys ya Tier 4 guys Plus 12 Uncated attribute-nya hit 9 Magic attack 37 Dan defense-nya nambah 6 Ya karena disini dia udah tier 4 guys Dan udah plus 12 Jadi nambah magic attack-nya 12% ya guys ya Gila Dan kartunya dia pake zipper beer card ya guys ya Yang bintang hit 10 Attack dan magic attack nambah 3% guys Harganya 151 juta Dan di aksesoris kedua dia pake plus 15 eye of dulahan Tier 4 guys Wow Gila Plus 15 ya Mantap Uncated attribute-nya damage increase 1.9% Max SP-nya 16 Dan magic attack yang 38 guys Dan karena dia plus 15 Jadi nambahnya 15% magic attack ya guys ya Gila Dan juga kartunya zipper beer card yang bintang juga guys Harganya brother 750 juta guys Cuman buat 1 aksesoris Gila sultan Sultan Mantap Dibu-nya dia pake plus 6 flower piece deal ya guys ya Magic attack 3% Dan ini wajib Di plus-in ke plus 6 ya guys ya Biar nambah magic attack 60 Uncated attribute-nya healing increase 4% Magic attack 41% Dan fleer rate-nya 19% Nice Dan juga plus 4 angel wee pendant ya guys ya All attributes nambah 1 Physical dan magic penetration Nambah 4% guys Nice Uncated attribute-nya fleer rate 20 Magic attack 59 guys Dan healing increase-nya 1.1% Next di sini dia pake plus 3 gigi ya guys ya Uncated attribute-nya magic attack 39 Max HP 208 Dan attack yang 14 Harganya hampir 4 juta guys Dan berikutnya plus 10 monocle ya guys ya Gila plus 10 Magic attack 5% Dan karena dia udah plus 10 Jadi maksimalnya adalah Nambah 15% magic attack ya guys ya Nice Dan cated attribute-nya Max HP 58 Magic defense-nya 10 Dan inteligen-nya 8 guys Harganya 270 juta Untuk di kepala dia pake plus 10 Sunday head ya guys ya Magic defense 10 Cated variable-nya min 5% Dan karena dia udah plus 10 ya guys ya Jadi dia ada tambahan Cated variable min 15% guys Uncated attribute-nya magic attack 55 Max HP-nya 368 Dan hit-nya 23 Harganya 32 juta zeni guys Dan yang terakhir Plus 10 staff of element cushion ya guys ya TN 4 Oke Uncated attribute-nya magic attack 10 Magic defense 6 Intelligence-nya 4 Dan magic 4 Shortened cated variable-nya 10% ya guys ya Untuk kartunya dia pake strong card ya guys ya Damage to demon monsters 25% Dan abysmal night card Damage to boss monsters 10% Wow Harganya 31 juta guys Untuk total magic attack-nya 7.567 Gila Ini tanpa wizardry staff ya guys ya Kalo pake wizardry staff ini bisa sampe berapa ribu coba 9 ribu atau berapa Max HP-nya 33 ribu Dan defense-nya 703 Magic defense-nya 638 Wow Refine magic attack-nya 838 Damage increase-nya 31,8% Magic damage increase-nya 12% Loh kok balik ya guys ya Refine damage reduction-nya 32% Dan refine magic reduction-nya 26,4% guys Nice Wow shattering snow icy phantom guys Ini yang paling saya mau Gila Warnanya biru-birunya lagi tuh ya guys ya Ini langka sekali Ini senjata satunya lagi ya guys ya Plus 12 wizardry staff tier 4 guys Oke Enchanted attribute-nya Intelligent 5 Magic attack 15 Magic defense-nya 8 Dan magic 3 Shorten chat-nya variable-nya 7,5% guys Nah berikutnya kita akan menciduk si Kim Ji Berry guys Waduh Ini high priest kesayangan saya ini Kita mulai dari off-hands-nya dulu ya guys ya Disini dia pake plus 10 static shield guys Oke Wind, earth, water, fire, damage, naikkan main 25% Dan dia pake mark card ya guys ya Biar gak bisa kena freeze Harganya 17.900.000 zenit Berikutnya disini dia pake plus 10 meteorit armor guys Wow Stun dan freeze resistance 50% ya guys ya Dan enchantan attribute-nya max HP 2,1% Max SP-nya 30% dan stun resistensnya 15,5% Gila Beserta peko-peko card Max HP 10% dan harganya 14.600.000 Berikutnya disini dia pake plus 10 stone mana man Tew ya guys ya Tier A4 Oke Neutral damage taken 15% Max HP-nya 100% Enchantant attribute-nya max HP 9,5% Kritika resistance 1 dan magic defense 9 Wow Dan karena dia udah plus 10 disini ya guys ya Jadi ada tambahan neutral damage taken minus 10% Gila keras banget guys Dan kartunya ork baby card Neutral damage taken minus 30% lagi Waduh Harganya 93 juta guys Disini dia pake plus 10 high faction sandals tier 4 ya guys ya Berarti ini combo sama si stone mana ininya Mantew-nya guys Magic reduction 5% ya guys ya Dan enchantant attribute-nya hit 3 Max HP 8,1% Wow Verus card Fit 2 dan max HP lagi 10% Harganya 61 juta guys Dan accessor pertama dia pake plus 10 high of dulahan tier 4 Oke Enchantant attribute-nya hit 14 Max HP-nya 337 dan damage increase 1,7% Dan warm tail card ya guys ya Dexterity 1 dan intelligence-nya 4 Harganya 56 juta guys Dan di accessor kedua juga sama ya guys ya Dia plus 10 high of dulahan tier 4 juga guys Dan attribute-nya critical defense 6,9% Max HP-nya 307 ya guys ya Gila Dan kartunya sama warm tail card juga Harganya 56 juta guys Punya disini dia pake plus 5 MD fairy ya guys ya Defense 40, max HP-nya 1000 Dan karena dia disini plus 5 Jadi stun resistance-nya nambah 10% ya guys ya Magic reduction-nya nambah 5% Dan ya Gitu Gitu Udah Enchantant attribute-nya max HP 585 Max HP-nya 4,3% Dan max SP-nya 2,3% Wow Dan preview-nya disini dia pake plus 4 pita biru ini ya guys ya Namanya ribet Enchantant attribute-nya disini max SP 67, hit 7 Dan max HP-nya 303 Punya plus 8 angry snorl ya guys ya Wow Plus 8 Sayangnya pecah Enchantant attribute-nya max HP-nya 408 Clear rate-nya 5 Dan healing receive-nya 1,4% Enchantant attribute-nya max HP-nya 408 Dan damage reduction-nya demi human race-nya nambahnya 8% ya guys ya Wow Mantap Harganya 63 juta Dan berikutnya disini dia pake plus 10 goblin leader mask Defense min 30 tapi damage reduction of human race 30% Enchantant attribute-nya max SP 22 Healing receive-nya 4,4% Dan defense-nya 9 ya guys ya Harganya 24.900.000 Satu topeng Dan berikutnya disini dia pake plus 6 mid guard helm ya guys ya Defense 35 dan max HP-nya 1000 Damage reduction of human race-nya 5% Karena disini dia plus 6 Jadi dia damage reduction of human race-nya nambah 6% ya guys ya Dan slow defense-nya nambah berapa nih Berarti 12% Nice Enchantant attribute-nya max HP-nya 437 Defense-nya 21 dan magic attack 44 Beserta Marduk card Biar anti silence Dan yang terakhir plus 12 kroce staff tier 4 ya guys ya Gila Enchantant attribute-nya attack 23 Magic attack 17 Dan intelligence-nya 7 Magic 1 Shorten CT variable 2,5% ya guys ya Nice Dan kartunya dia pake sting bintang ya guys ya 2 lagi Defense dan magic defense-nya nambah 20% Berarti wow Harganya 65.900.000 Dan disini adalah statusnya guys ya Magic attack 3176 Attack-nya 1104 Dan max HP-nya 63.600 Defense-nya 1299 Dan magic defense-nya 1030 Gila ini freeze apa paladin ya Status-nya udah mirip kayak paladin loh Gila Refine attack-nya 116 dan Refine magic attack-nya 607 ya guys ya Damage increase-nya 31,6% Dan magic reduction-nya 27,9% Refine damage reduction-nya 35,9% Dan refine magic reduction-nya 26,4% ya guys ya Mantap So that's it guys Untuk video kali ini kita telah menciduk salah satu Apa ya Pro player sekaligus sultan ya guys ya Dari guild Mystic Setiap kali saya mendengar Mystic Saya selalu ingetnya sama Zosui ya guys ya Saya kangen banget sama dia Bisa dibilang Mystic adalah salah satu guild terkuat di Thailand ya guys ya Gila Next kita akan ciduk si Guja Bird dan juga Lindorff ya guys ya I would like to say thank you so much to all Mystic members You guys are amazing and really nice to me Let's make another video next time Oke guys Thank you juga buat temen-temen semua yang sudah selalu hadir di video-video saya Nge-like video-video saya Dan di-share ke temen-temen kalian ya guys ya See you guys in the next video Peace brother Terima kasih telah menonton video-video saya Terima kasih telah menonton video-video saya